Intro Saya khotbah pendek sekali Tiga hal aja kenapa Yesus mematuhi di kayu salib Karena saya denger-denger nih ada perdebatan Aduh ini enak nih libur ke pepet nasional Mendingan kita tiga hari ke Bandung, tiga hari ke Singapura, tiga hari ke Puncak Tapi akhirnya saudara putuskan ke tempat ini Karena ada arti yang luar biasa dari kematian Yesus Nah ngomong-ngomong tentang mati Masih inget gak zaman kita dulu pacaran Kisah cinta SMA kita Oh muda-muda itu lagu zaman om dulu Nah itu dia mati-matian kejar si cewek Lewat tantenya, lewat adiknya si tersangka itu yang dia mau kawinin Lewat, wah lewat macam-macam Lewat supirnya, lewat mbaknya, lewat kucingnya Dia pakai segala macam, pokoknya gue harus dapat dia Dan itu namanya cinta mati Menurut saya Belum cinta mati Dia cuma mati-matian mendapatkan Karena kalau cinta mati dia mati gini Aku sayang kamu Kawin sama aku kalau tidak Tapi menurut saya kalau dia mati Gak jadi kawin Jadi belum ada yang cinta mati seperti Yesus Satu saat saya ada di kota Paris Tapi memang benar kisahnya di Paris Jam 8.30 Udah jangan norak gitu Oke satu saat Jam 8.30 saya ingat Waktu Paris Nah Nah Saya bilang ada apa nih rame-rame Panjang banget orang semua Saya ikutin Ya ampun ada satu toko di ujung Saya ada videonya semua Cuma saya gak puter kan Dia juga gak bayar saya Gapain saya promosi Nah Ya ampun ini toko Jadi saya iseng Saya balik lagi Saya videoin Saya videoin Panjang banget Itu toko buka jam 10 Saya lihat Open 10.00 AM Waktu Paris Nah Ternyata setelah masuk ke toko itu Menurut cerita teman-teman saya Mereka mati-matian si ibu Si istri mati-matian pengen dapat sesuatu itu Gara-gara si istrinya mati-matian Yang punya toko Maksudnya yang jaga toko Bikin sang suaminya mati-matian Harus beli ini dulu Beli ini dulu Beli ini dulu Baru dapet yang ini Dan katanya di deket toko itu Ada satu tembok Namanya tembok ratapan Dimana setelah istrinya berhasil mendapatkan itu Sang suami meratap Jesus Itu tembok ratapan Bukan di Israel Dekat kota itu Di kota Paris Udah ganti topik Antara kesannya sombong Satu saat saya ada di Tokyo Oh masih sombong Teman aku bilang Makan deh ke restoran ini Udah banyak yang ngomong tempatnya kecil 25 atau 40 tempat duduk Duh saya bilang Kalau bawa orang tua Mbak Anak repot Jadi udah makan malam Saya titipin orang tua Balik ke hotel Anak udah balik Saya berdua masih Lagi dingin Aduh panjang amat ya Saya bilang Tapi ini orang pasti ada sesuatu nih Jadi kita ngantri Lama-lama dingin juga ya Terus akhirnya saya videoin Untuk orang-orang Yang pada gak ada kerjaan Ngantri Saya videoin semuanya Nunggu-nunggu-nunggu Udah setengah 10 Waiternya dateng Pak Gak akan dapet nih Karena ini antrian bukan di luar jalan Di dalam restoran juga ngantri Ah masa Saya bilang Nih lihat dia bilang Jadi saya lihat ke pintu restoran Ya ampun itu turun ke bawah Ngantri panjang Meningan dia bilang Ini ada yang deket sini Cabangnya Disana aja Tapi saya bilang Ngantri gak Nah itu dia bilang Dia gak tau Tapi bisa lebih pendek Yang terkenal ini Coba teleponin Saya bilang Wah dia bilang gak bisa Orang ngantri Bagaimana orang sibuk Gak bisa telepon Jadi saya putuskan Menurut saya itu Pak Haryanto itu hikmat Dari Tuhan Katanya kuat bahi hikmat Marena Jadi Kita naik taksi ke sana Sampai disana Panjang juga 10 kurang 15 Tapi memang benar Antriannya tidak sepanjang Itu singkat kata Saya dapat makan Orang mati-matian Beli sesuatu Mati-matian Pengen ngawinin seseorang Mati-matian Pengen makan sesuatu Tapi masih mati-matian Yesus yang kita mau bahas Yang kita rayakan hari ini Dia benar-benar mati Untuk saya dan saudara Nah Tiga aja Kenapa Yesus Mau mati Untuk setiap kita Mari kita lihat Yang pertama Karena kita tersesat Karena kita tersesat Tidak punya tujuan Waktu Yesus mati di kayu salib Yesus bawa kita Punya tujuan Dalam hidup Orang kalau tidak punya tujuan Bahaya sekali Perlu contoh Ibu-ibu ke mall Tidak punya tujuan Bahaya enggak Bapak-bapak kecungkok Sendirian Tidak punya tujuan Bahaya enggak ibu-ibu Belum sampai cungkok Belum mendarat Baru di pesawatnya Sudah gini Itu baru di pesawat Bahaya sekali Kalau tidak punya tujuan Lukas 15 ayat 4 Nah Lukas 15 ini Semua cerita tentang kehilangan Domba hilang Dirham hilang Anak hilang Kita bahas dulu yang Domba hilang Lukas 15 ayat 4 Siapakah diantara kamu Yang mempunyai Seratus ekor domba Dan jikalau ia kehilangan Seekor diantaranya Tidak meninggalkan yang Sembilan puluh sembilan ekor Di padang gurun Ingat Padang gurun Dan pergi mencarinya Dan pergi mencari Yang sesat itu Sampai ia Menemukannya Coba bapak ibu Bayangin ya Kita punya Seratus ekor domba Harga Satu ekor domba Berapa Raymond Tujuh jutaan Untuk pastor Sama Gratis Kalau babi Berapa seekor Ya Babi normal aja Babi lima jutaan Domba Tujuh juta Sapi Berapa Tiga puluhan juta Ini bener gak sih Saya percaya aja Kalau ayam berapa Kampung negeri Negeri 35 Kampung Apa sih bisnisnya Raymond Tapi domba Tujuh juta ya Oke Bayangin kita punya Seratus domba Dimana tadi Padang gurun Udah pernah ke daerah Middle East belum Itu kalau panas Itu kalau panas Panas sekali Kalau dingin Dingin sekali Kita punya seratus nih Hilang satu Nyari Nyari Siapa yang terus bertahan Sampai ketemu di padang gurun Angkat tangannya Siapa yang Udah cuma satu Kan ada 99 Dia kawin lagi Juga beranak lagi Siapa yang seperti gitu Angkat tangan Itu bedanya kita Sampai Yesus Kalau Yesus Satu juga Dia cari Siapa domba yang satu itu Saya Dan sodara Kenapa Yesus mati di kayu salib Nyari yang satu itu Makanya kalau kita ini Datang hari ini Kita orang yang ngerti Kamsiah sama Tuhan Nah begini nih Saya gambar yang satu ya Jadi orang tersesat itu Namanya Purpose Less Purpose kan tujuan Less itu gak punya Nah ini kita Bayangin orang jalan Panjang loh perjalanan hidup kita Siapa yang mau umur panjang Tolong angkat tangan Panjang banget coba Angkat tangan Oke Bayangin kalau gak punya tujuan Aduh Makanya Yesus mati Supaya hidup kita Purposeful Purposeful artinya apa Punya tujuan Jalan yang bener kan begini nih Firman Tuhan sama Joshua Jangan menyimpang Ke kanan atau ke kiri Berarti apa Lurus Sesuai firman Ini kalau Yesus gak mati di kayu salib Gak mungkin Kita kan pengen seenak kita Kalau gue pengen kesini Emang kenapa ya Tuhan Kalau gue pengen kesini Jalan-jalan gue Uang-uang gue Kira-kira ada orang Kristen Yang dari kecil di gereja Tersesat ada gak Ada Kenal orangnya Nih Waktu saya kecil Lagu sekolah minggu seperti gini Sebentar Di dalam dunia Ada dua jalan Lebar dan sempit Mana kau pilih Jiwamu mati Tapi yang sempit Tapi yang sempit Yang sempit Tuhan berkati Yang lebar adalah Mati Lulus sekolah minggu Dia pilih yang sempit Atau yang lebar Yang lebar Bayangin yang di sekolah minggu aja Dia pilih jalan lebar Apalagi yang gak sekolah minggu Contoh lain deh pak Orang yang gak punya tujuan nih Kalau Yesus gak mati untuk kita Kalau gak percaya Tanya anak-anak yang SMA Sama kuliah Ambil aja semester-semester 5-6 Yang udah pada mau lulus tuh Tanya Dek Adek sebetulnya pengen jadi apa Aduh Bingung ya om Kebanyakan orang-orang yang deket sama saya Yang udah mau sekolah ke luar negeri Saya bilang gini Cari gereja dulu Cari komunitas dulu Baru cari sekolahnya Saya tanya Kenapa kamu mau ke Amerika Habis teman-teman semua ke Amerika sih om Oh Kamu ngambil apa di Amerika Ambil ekonomi Kenapa kamu ambil ekonomi Syaratnya papa Kalau mau keluar negeri Harus ambil ekonomi Oke Terus kamu rencananya Dari situ mau ngapain Aku masih bingung om Karena mama aku pengen aku jadi dokter Pokoknya keturunan mami Harus ada yang jadi dokter Makanya di gereja ini Jangan cuma datang Jumat Agung Datang lagi Pasca Datang lagi minggu depan Ikut di sel Pokoknya orang kalau ketemu saya Saya harus pepetin dia Sampai dia tahu Tujuanmu apa dalam hidup Orang kalau gak punya tujuan Ngaco hidupnya Sekolah gak benar Tapi kalau orang punya tujuan Mimpi aja Tidur aja bisa ke mimpi-mimpi loh Ih orang kalau punya tujuan Coba nih saya cerita nih ya Bapak Ibu Ini karena Jumat yang paling seru Saya taktir semuanya Ke Holy Land Desember berangkat Lagi dingin-dingin Natal di Holy Land Seandainya ini Saya juga berharap Ini benar sebetulnya Surat tidur bisa ke mimpi-mimpi Udah rapiin baju Ntar 25 Desember Aku pake merah Aku pake hijau Aku pake hiasan natal Udah pokoknya orang punya tujuan Itu termimpi-mimpi Udah ambil cuti dia dari sekarang Kita beralih deh ya Coba bayang kita jadi orang kaya Kita jadi orang kaya Bayang dulu sebentar Seratus miliar banyak gak sih ya Oke Seratus miliar kita punya duit Kalau orang itu Gak ngalami Yesus Mati di kayu salib buat hidupnya Gak kenal Yesus Orang itu gampang sekali terbelokan Karena dia bisa makan apa aja Dia bisa makan siapa aja Dia bisa pergi kemana dia mau Seratus miliar Dibungain berapa? Satu bulan Coba hitung 5% ya Kok lama ya? Sepuluh miliar setahun Lima miliar kan ya Lima miliar bagi Dua belas berapa? Empat puluh juta Empat puluh juta Empat puluh juta Lima puluh juta lah sebulan Naikin deh Satu triliun kita punya uang Orang Indonesia banyak yang punya satu te Berapa nolnya satu triliun? Banyak orang Indonesia punya satu triliun Tapi gak punya Tuhan Bisa makan apa aja Bisa pergi kemana aja Bisa beli apa yang dia mau Nih ya Orang gak ganteng ya Perhatiin nih Orang gak ganteng tapi punya satu te Jadi ganteng loh Ini saya bukan emosi Jadi ganteng Udah turun-turun keriput Om kenceng ya Sehatnya Iya lah Satu triliun Jadi ganteng Makanya banyak orang Kalau gak ada Tuhan Hidupnya hancur Gimana? Cukup gak contohnya? Itu orang Hidup Kalau gak punya tujuan Seperti itu Saya itu lahir baru 32 tahun Sebelumnya udah Kristen Udah dibaptis Udah ke gereja Rajin ke gereja Udah ikut kelas-kelas Tapi saya gak lahir baru Gak ngalami Yesus mati Untuk hidup saya Gak punya tujuan Setelah saya lahir baru Ngalami kematian Yesus Tujuan saya jelas banget Itu berarti umur saya Berapa ya? 45 potong 32 berapa? 13 ke 14 tahun itu Disitu saya ketemu Tujuan hidup saya Bahwa saya hidup Untuk Tuhan Maksudnya apa Pak? Saya hidup Untuk menyenangkan Tuhan Itu saya belum bahas Lebih dalam Ini saya kotbah Dua jam gak selesai Dibahas tujuan Menemukan apa yang Tuhan Taruh di hati saya Apa yang saya bisa Apa yang saya suka Kekuatan saya di mana Kelemahan saya di mana Ini baru yang umum aja Entah aku jadi pengusaha Jadi profesional Jadi ibu rumah tangga Tujuan hidup aku Menyenangkan Tuhan Memuliakan Tuhan Dengan cara apa? Dengan cara menyembah dia Makanya saya seneng sekali Menyembah Tuhan Yang kedua Dengan cara apa? Membawa banyak jiwa Kepada Tuhan Untuk diselamatkan Itu orang yang udah ngerti tujuan Ini yang duduk-duduk ini kan Orang sekuler semua nih Kecuali Pastor Hendy Di marketplace Ya Pak Yohanes Pak Oksan Kosmos semuanya Kenapa mereka mau bawa jiwa Sama Tuhan? Itu orang yang udah ngerti Tujuan hidup Mereka mau makai Setiap karunia Talenta yang Tuhan kasih Dalam hidupnya Untuk melayani Tuhan Itu cuma sedikit Dari tujuan hidup Kalau dulu Saya gak ngalami Kematian Yesus Dalam hidup saya Saya orang yang Purpose Less Tapi sekarang Saya orang yang punya Purpose Full Apa dampaknya Dalam hidup saya Kalau saya punya tujuan Rasanya udah mau tidur Malamnya Aduh Banyak banget Yang masih pengen diselesaikan Rasanya tidur tuh dengan Aduh Besok pagi Mau nyambung lagi Bangun pagi tuh rasanya Aduh Asik Udah pagi Ada hal-hal yang besar Yang aku mau lakukan Dulu saking excitednya Sampai libur juga Aduh Kok libur lama banget ya Pendek aja libur Sekarang saya belajar Nikmati libur Nikmati istirahat Tapi hidup jadi bergairah Karena saya tahu Tujuan hidup saya Apa yang saya mau kejar Saya ketemu Kekayaan-kekayaan Di dalam saya Ternyata Tuhan Kasih saya karunia memimpin Tuhan kasih karunia saya Mengajar Tuhan kasih karunia saya Untuk membangun Dulu Sebelum saya ngalami Kematian Yesus Nggak ngerti apa-apa Tapi sekarang Aku tahu Apa tujuanku Bagi bapak ibu Yang baru pertama kali hadir Di undang ke tempat ini Nanti di akhir khutbah Saya mau doa Siapa yang mau undang Yesus Di dalam hidupnya Saat saudara undang Yesus Masuk dalam hidupnya Sama seperti yang saya lakukan 32 tahun yang lalu Saudara akan mengalami Tujuan-tujuan Tuhan Dalam hidupmu Mulai dibukakan Satu persatu Satu persatu Banyak orang nggak ngerti Tadi tujuan punya uang Nggak tahu Saudara kalau Dapat uang banyak Tujuannya tuh apa sih Kita mau pakai Berapa banyak Saya aja sekarang Umur 45 Hampir 45 Nggak boleh makan Banyak-banyak Mbak dokter Kalau aku pakai Jas 2 Gimana cocok nggak hari ini Satu kesini Satu ke belakang Kalau aku pakai Dasi 3 Cocok nggak Nggak cocok Aku pakai jam tangan 2 Cocok nggak Aku pakai sepatu 5 Cocok nggak Cuma bisa pakai Sepatu 1 Jas 1 Dasi 1 Calana 1 Underwear 1 Udah Kita tanya Tuhan-Tuhan Tuhan mau uang ini Aku apakan Ada banyak orang Nggak tahu tujuan menikah Karena semuanya Ada di Alkitab Orang dulu berpikir gini Aku menikah Supaya nanti Aku punya istri Dia akan melayani aku Membawakan aku teh Memasaki aku Menyuci bajuku Menyuci bajuku Menyuci bajuku Mendidikan anakku Tujuan kita menikah Sebagai pria Dengar baik-baik Kita ada sebagai suami Untuk melayani istri kita Untuk menyenangkan istri kita Sebagai imam Membawa istri dan anak kita Kepada Tuhan Mendoakan mereka Sebagai nabi Membawa Tuhan Kepada istri dan anak kita Sebagai raja Melayani mereka Kalau semua orang Tahu tujuan Keluarga aman Ibu-ibu Kita menikah Dengan tujuan apa? Supaya masa depan Terjamin Pak Saudara punya fungsi Penolong Bukan perongrong Bukan penodong Tapi apa? Penolong Penolong sampe ditolong Lebih kuat mana? Tapi yang sering ngambek Siapa? Nah itu Yesus mati di kayu salib Untuk kita yang Purpoceless Jadi Purposeful Nih Yang single-single Dengerin baik-baik Kalau udah ngerti Tujuan menikah Pasti itu jodoh Dikirim sama Tuhan Stok banyak Dipik abis Pak Tuhan kirim Dari Tanjung Priuk ada Dari mana banyak Jangan takut Yang penting Punya tujuan Udah nomor dua Kenapa sih Yesus mati Untuk hidup saya Dan saudara? Karena kita Berharga Kita sekarang punya nilai Karena kematian Yesus Berarti dulu apa? Dulu kita gak bernilai Worthless Worth Oke Worth itu berharga Less Berarti gak ada harganya Dulu kita Minus Tau dari mana Pak? Roma 3 23 bilang gini Karena semua manusia Sudah buat dosa Dan hilang kemuliaan Allah Bahasa Inggrisnya bilang gini For all men have sin And fall short The glory of God Artinya apa? Kemuliaan Tuhan Berkat Tuhan Karakter Tuhan Yang dulunya full Serupa Yesus turun Minus Siapa yang pernah lihat orang Karakternya minus Siapa yang pernah lihat orang Berkatnya minus Ini Gak ada harga Makanya Yesus mati Di kayu salib Supaya perjalanan hidup kita Yang katanya pada pengen Umur panjang Gak min lagi Tapi plus Salib lagi ketemu Itu pengorbanan Yesus Dari worthless Jadi worth Full Sebenarnya jarang denger kata ini Tapi ini ada Worth Full Dari less Gak ada Jadi full Nah ini ilustrasinya Pake dirham yang hilang Dirham itu Latar belakang Alkitab Ditulis itu Mas Kawimnya dia Coba baca Lukas 15 Atau perempuan Mana kaya Mempunyai Sepuluh dirham Dan jika ia kehilangan Satu diantaranya Tidak menyalakan pelita Dan menyapu rumah Serta mencarinya Dengan cermat Sampai ia menemukannya Sekali lagi Bayangin Orang kaya Karena Yesus kan kaya Dia punya langit bumi Besara segala isinya Misalnya Pria-pria ini nih Di depan saya nih Orang sangat kaya Punya Sepuluh mobil Termahal Ferrari Porsche Lamborghini Fettuccine Kalau Itali Ngomong sebegitu Lamborghini Aston Martin Bugatti Pakati Itu suaminya Lebih mahal lagi Sepuluh mobil Gue udah lupa Yang lima mobil mahal Apa aja Supir kita Bawa satu Dan kembali lagi Ingat kita orang Kaya Karena Yesus Yang kasih perumpamaan Itu mobil satu Kita cari gak Siapa yang cari Ingat kita Orang kaya Siapa yang cari Siapa yang biarkan saja Ada asuransi Asuransi tinggal ganti Pak Mobil dibawa kabur Biar pre-muda Tapi Yesus gak gitu Dia cari Sampai ketemu Kenapa? Karena saudara sangat berharga Ari boleh tolong saya ke depan Ari Budiman Tepuk tangan Untuk Pak Ari Budiman Saya kasih contoh orang deket Supaya enak Gak tersinggung Ri Saya itu sebetulnya Gak gemuk Cuma kurang tinggi aja Bayangin kalau saya tinggi Tetap besar ya Oke Bapak Ibu Ri ini cuma contoh ya Saya mau jual Ari Kasih saya harga Saya buka Satu miliar Tiga miliar Terima kasih Disini Kaget saya Ya Berapa Cepat Pendapat Empat miliar Walaupun Iya Udah Udah kaya Yang ini juga Walaupun gak kaya Pura-pura ada duit Sebelas miliar VIP Yang depan Berapa VIP Dua belas miliar Cip Atas Berapa Gak ada main di seratusan Di T Gak ada Atas Siapa sih ini Orang kaya Kalau ada yang lebih kaya Suka emosi Siapa sih Oke Dua belas triliun Ri Bunganya berapa Tadi Pak Iwanes Tadi kalau Satu triliun Lima M Bunganya kan Satu triliun Lima M Sebulan Enam M Sebulan Kalau Dua belas triliun Berapa 60 M Sebulan Mana istrimu Ari Kamu lagi gak ada masalah kan Suami di depan Istri di atas Oke Ari 12 triliun Istrimu dapat 60 miliar Sebulan Deal Deal Saya mau jual kamu Mesti tanya sama istri Tapi kamu sendiri udah rela Pakai mic dong Ini direkam Soalnya Harus pakat Tapi kamu oke 12 triliun Deal 12 triliun Dibeli Jadi Hari ini kamu udah Makan sepuas kamu Mau terbang Hari ini hidup kamu terakhir Jangan deh Kalau gitu 12 triliun 60 miliar Coba bayar 60 miliar Kamu Hari ini makan di Singapur Besok makan di Hongkong Besok makan di Jepang Udah bukan makan di restoran Jepang Makan di Jepang Hari keempat makan di LA Hari kelima Terbang ke SF Udah gak usah ke Soekarno Hat Airpods sebelah rumah lu Jok Berangkat Berangkat Coba bikin lagi baik-baik 12 triliun Saya aja yang megang Belum pernah Swear Belum pernah 12 triliun Cepetan turun deh 60 miliar sebulan Mati tapi hari ini Yesus bayar lebih mahal Jangan bobo Yesus Ini UNI Itu Yesus kotbah saya UNI aja Mau gak 12 triliun Kamu langsung Langsung Di majalah Forbes Next week Orang nomor 1 Terkaya di Indonesia Tapi ada ALM Amarhum 12 triliun Tapi namamu harum Orang terkaya Di Indonesia Kalau kau Juhan yang beli Boleh deh Saya percaya Soalnya dibalikin lagi Kalau saya yang Mati Dijual Jangan ya Kalau gitu Jangan ya Walaupun sempat bimbang Tapi dia memutuskan Tidak Atau Atau Kamu kan punya Dua mata Satu aja Dua T Itu lebih berat Kalau mata Tiga T Kita cuma Membelajar hari ini Kenapa Yesus Sampai mati Di kayu salib Untuk menyelamatkan Yang berharga ini Yang harganya Gak bisa diukur Jadi Kesimpulannya Gak usah Pakai yang branded Branded Kalau punya duit boleh Harus pakai jamal Harus pakai tas mal Harus pakai sepatu Yang ada Paku-paku perliannya Harus Gak usah Bahkan Kamu gak pakai apa-apa Udah sangat berharga Coba buka Enggak lagi Rih Bercanda aja Lu buka Gue yang minder Oke Kamu udah sangat berharga Itu namanya Worthless Limitless Gak ada batasnya Jadi jangan Bangun hidup Di atas Apa yang kita punya Rumah kita Di daerah elite Mobil kita apa Pakai mobil Biasa-biasanya Udah berharga kok Dulu Kalau teman aku bilang gini Ini kenalin anak pendeta gue Lu juga ngomong-ngomong anak pendeta Saya minder Sekarang dengan bangga Saya anak pendeta Jadi kalau ketemu orang Rih Sebenarnya Jadi Kalau ditanya Tinggal di mana Gak usah ngebong Di rumah papa Hah Lu mesti tinggal di rumah papa Iya Karena aku Anak paling disayang Gitu Harus pede Tanpa mobil yang bagus Tanpa rumah Mau tinggal di arah mana Tanpa account sebanyak apapun Tanpa apa-apa Saudara berharga Dan untuk itu Yesus mati di kayu stalin Tepuk tangannya yang berharga dong Untuk Yesus yang luar biasa Lebih meriah lagi Karena dia buat hidup kita yang worthless Jadi worthful Rih Yesus 12 stage Coba pikirin lagi malam ini Jadi yang single-single Jangan jual murah Jangan sale Jangan diskon Pakai baju yang benar dikancingin Jangan dipotong-potong Dinaik-naikin Murah Kan singin yang rapet Kematian Yesus membuat kita yang worthless Jadi Worthful Nih besarin anak-anak kita Dengan sebuah nilai Yesus Yang ada di dalam hidup kamu Itu segalanya Tapi kalau punya berkat Bisa kasih dia mobil bagus Kasih Kita mau pakai mobil bagus Boleh Mau rumah bagus Tinggal di era elit Silahkan Saya juga kalau ada Seneng kok Tapi hidup saya Nggak tergantung oleh itu Hidup saya Nilainya ditentukan Oleh siapa yang ada di dalam saya Yang ketiga Yang terakhir Kenapa sih Yesus harus mati untuk kita Karena kita Dikasihi Sehingga kita sekarang Punya kasih Saya coba terjemahkan Dulu hidup kita Selfish Egois Tapi setelah kita ketemu Tuhan Mengalami kematian Yesus Di kayu salib Hidup kita menjadi Selfless Ini bicara salib lagi Artinya apa Kalau ini vertikal Dia selalu mikirin Bagaimana menyenangkan Yesus Lalu Kesamping Horizontal Bagaimana menyenangkan Dan memberkati Orang lain Biar nggak bingung Saya cerita dulu Kenapa kita bisa menyimpulkan Kebenaran ini Cerita yang ketiga adalah Tentang Anak yang hilang Lukas 15 ayat 20 Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari Mendapatkan dia Lalu merangkul Dan mencium dia Jadi di Alkitab Ada seorang bapak Punya dua anak Yang sulung Dan yang bungsu Yang bungsu bilang gini Sama papanya Pak Berikan kepadaku Apa yang menjadi hak Ku Bapaknya belum Mati Itu artinya apa Dia ngarepin Bapaknya cepat-cepat mati Atau dia nggak nganggep Bapaknya ada Ada banyak orang Hidup di dunia Sebelum mengenal Yesus Sebelum mengalami kematian Yesus Dia hidup Yang penting Aku Kalaupun dia berdoa Tuhan berkati aku Berkati istriku Berkati usahaku Berkati kucingku Semuanya Ku Dia pakai waktu Seenak dia Waktu-waktuku Apa urusannya sama Tuhan Dia pakai matanya Melihat apa yang mengenakan Aku Dia pakai telinganya Mendengar apa yang mengenakan Kupingku Dia pakai uang Seenaknya Karena dia bilang Ini uangku Dari keringatku Makanya saya tulis Kalau orang belum mengalami Yesus Hidupnya selfish Semua untuk Aku Saudara kalau orang kayak begini menikah Kebayang nggak? Perang dunia kedua Kalau orang ini bergereja Orang ini masuk ke dunia manapun Ke politik Ke pemerintahan Ke dunia bisnis Yang ada apa? Konflik Problem Karena selalu apa? Aku 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 Akhirnya dia pergi Uangnya habis Semuanya habis Foya-foya Aku Sampai dia mau makan Nggak punya makanan Kerja sama orang Pengen makan Ampas yang menjadi makanan babi Itu pun nggak bisa Sedangkan orang Yahudi Kan haram sama babi Itu paling buruk Dalam hidupnya Lalu dia bilang begini Di rumah papa saya Pembantu-pembantunya Hidupnya enak Cuma melaini bapak Melaini bapak Melaini bapak Hidupnya enak Hidup mereka lebih baik dari aku Mendingan aku balik Aku minta ampun Jadikan aku Hambanya bapak aja Jadi orang upahan bapak Firman Tuhan bilang Waktu anaknya masih jauh Bapaknya udah lihat Berarti bapak Saking sayang Udah lihat dia tiap hari Kapan ya Harianto pulang Kapan ya Juhan pulang Kapan ya Ari pulang Jadi begitu lihat anaknya Eh Anak gue tuh Dia lari Alkitab cerita Bapak itu lari Dia peluk anaknya Dia cium anaknya Anaknya Pak aku gini Pelayan Ambil jubah yang terbaik Udah bau Main sama babi Itu jubah dosa Jubah egois Dibuka Dikasih jubah anak Dikasih jubah Kehormatan Statusnya berubah Dikasih cincin Artinya otoritasnya Dikembalikan Semua yang kerja Di rumah papanya Waktu anak bungsu ini pulang Minta air panas Langsung dibawain Punya otoritas Budak gak pake sendal Ambilkan kasut yang terbaik Dikembalikan lagi Landasan hidupnya Tujuan hidupnya Mari kita Pesta Ambil lembut Tambun yang terbaik Orang Yahudi Potong daging Potong lembut Tambun Cuma kalau hari Sangat penting banget Sudah apa yang kita bisa belajar disini Anak bungsu yang tadinya Aku 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 Selfish Tapi waktu Dia mengalami Tuhan Dia menjadi orang yang selfless Dia bilang Cukup Aku menjadi pelayan Dari Bapakku Makanya orang yang udah ketemu Tuhan Walaupun dia dokter Pengusaha Profesional Bintang film Artis Pengennya apa Apa yang aku bisa buat Ya untuk nyenangin Tuhan Kalau aku lakukan ini Tuhan seneng gak ya Beda banget Terus hatinya gak tau kenapa Gampang tersentuh Lihat orang susah Pengen bawa orang ke Tuhan Pengen nolong dia Hatinya untuk Yesus Dan untuk orang lain Salib lagi Jadi kematian Yesus Di kayu salib Yang kita rayakan hari ini Menolong kita Yang gak punya tujuan Purposely Tersesat Menjadi Purposeful Menolong kita yang Worthless Yang rasanya gak berharga Makanya banyak orang Tipu kiri Tipu kanan Bohong kiri Bohong kanan Cari sesuatu yang Sebetulnya Gak ada gunanya Tanpa apapun Kita udah berharga Menjadi orang yang Worthful Saya undang pemain musik Tim worship leader Tuk ada di depan Dan kematian Yesus Di kayu salib Menolong kita yang selfish Yang selalu untuk aku Menjadi orang yang selfless Ini kalau rumah tangga Semua suami istri Seperti ini Anak-anak seperti ini Itu surga Ada di dalam rumah tangga kita Ini bola pingpong Untuk apa? Main pingpong Bola tenis untuk Ini bukan berarti Bapak ibu bodoh Ini cuma ilustrasi Ini bola basket Untuk apa ya? Main basket Nah ini bola basket Untuk apa? Main basket Ini bola volley Untuk main volley Ini bola Sepak Sepak bola Untuk main sepak bola Kalau saya main pingpong Pakai bola basket Bisa gak? Bisa ancur Kalau saya main basket Pakai bola tenis Bisa gak? Maaf om tante Hari minggu Datang lagi Kalau saya main sepak bola Pakai bola basket Bisa gak? Bisa Jarinya jempol semua Abis itu Enggak bisa Yang saya mau cerita gini Tuhan ciptakan Setiap kita beda-beda Ada yang jadi dokter Ada yang jadi pendeta Di gereja Ada yang main musik Ada yang khotbah Kalau kita coba balik Yang main musik khotbah Saya main musik Setengah kebaktian Mujisat terjadi Jumat itu udah bubar Karena gak pada tempatnya Seringkali Bisa gak Waktu bola pingpong Lagi ditepok-tepok Dilihat basket Dia bilang gini Enak juga ya Jadi bola basket gede ya Enak memang besar Tapi bantingannya juga beda Di lapangan basket Apa yang kita bisa belajar disini Setelah kita tahu Bahwa punya Yesus Cukup berharga Kalaupun kau sekarang Masih teller Hitung uang di bank Ada sebuah rasa berharga Walaupun aku tiap hari Ngitungin triliun Uang orang lain Tapi kalau aku setiap Perkara kecil Tuhan kasih perkara yang besar Karena kalau gak hidup kita Stres Ngebanding-bandingin terus Kapan aku jadi Presiden Direktur Ada waktunya Jadi saya menghargai Semua pelayanan sama Yang di parking ministry Yang nuang-nuangin kopi Sama Kalau kita ngerti Kita sudah Worthful Dengan Yesus Hidup kita kosong Tadinya nol Lewat kematian Yesus Ada angka satu Yaitu Yesus Ini udah cukup berarti Hidup kita Perhatikan baik demi baik Thank you Lord For the cross I love you so much I can't smile To Calvary Where Jesus blam And died for me I see His bones His hands His screams My Savior On That cursed tree He's body bound His body bound And drenched in tears They laid Him down In Joseph's tomb The entrance sealed By heavy stone Messiah Messiah still And all alone Oh Oh I can't hear Jesus Sorry Come on church Sing it Oh Praise the name Of the Lord Our God Oh Praise His name Forever Forevermore For endless days We will see Your grace Oh Lord Oh Lord Oh Lord Our God Hari yang ketiga Yesus Bakit dari kematian In the blood And grave of death The Son of heaven Rose again Triple death Oh Travel day Where is your sleep The angel's hope For God the King Come on church Let's sing it together Oh Praise Oh Praise the name Of the Lord Our God Oh Praise His name Forevermore For endless days We will sing Your praise O Lord Oh Lord Oh Lord Our God Sing it Oh Praise the name On the Lord Our God Oh Praise His name Forevermore Forevermore For endless days We will sing Your praise Oh Lord Oh Lord Our God Tuhan akan semput Siap kita kembali Who shall return In rose of wine The blessing sun Shall pierce the night And I will rise As I will rise Yes The hope of the sea The hope of the sea Amen 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 Jesus Lord Ayo Praise His name Forevermore Forevermore For endless days We will sing Your way O Lord Oh Lord O Lord Our God O Lord Our God Oh Praise His name Oh Praise His name Of the Lord Our God Oh Praise His name Forevermore Sebenarnya keyboard main dengan lembut, jamkan mata kita. Bagaimana hidup kita? Kita mungkin datang, kita diajak oleh teman, keluarga, dan kita bahkan belum pernah mendengar tentang nama Yesus. Tapi Yesus yang saya ketemu 32 tahun yang lalu, Yesus itu yang memberikan tujuan dalam hidupku. Yesus itu yang memberikan kepadaku rasa berharga. Yesus itu yang membuat aku bisa mulai memikirkan tentang Tuhan dan orang lain. Dan bukan hanya itu, Yesus yang memberikan tempat kepada kita di surga nanti. Firman Tuhan berkata barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengakui dan diselamatkan. Saat kita dengar nama Yesus sore ini, mungkin kau di lantai satu, di balkon, atau di lantai lima. Kau hati kita rasanya tersentuh. Hari ini kalau engkau percaya sama Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata saat kita menerima Yesus, percaya kita diselamatkan. Apa artinya? Saat kematian menjemput kita, kita punya tempat yang pasti di surga. Bahkan selama hidup kita mengalami surga. Saat semua mata dipejamkan, kalau itu engkau orangnya. Untuk pertama kalinya kita mengundang Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bolehkah taruh tangan kananmu, hidadamu, di hatimu seperti saya lakukan saat ini. Dan ikuti doa saya, dimanapun kau berada. Dan teman-teman yang lain yang sudah menerima Yesus, ikuti doa saya untuk mendukung mereka. Katakan Tuhan Yesus, hari ini saya percaya kepadamu. Saya undang engkau Yesus masuk dalam hidupku. Jadi juru selamat dan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku. Dan terimalah aku. Jadi anakku. Sekarang saya saja yang berdoa untuk saudara. Aku berdoa semua yang sudah menerima Yesus. Yang ada di balkon, yang ada di lantai satu, di lantai lima. Menterahkan keselamatan ini dengan darah. Dan mulai saat ini mereka mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Doa hamba. Semua kebaktian keempat yang hadir sore ini. Mereka hidup punya tujuan. Punya rasa berarti. Dan hidup mereka tidak lagi selfish. Tapi ada untuk menyenangkan Tuhan dan memberkati sesama. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amen. Surah belajar sesuatu sore hari ini. Terima kasih.